Intinya bahwa menaik yang melanda ini juga tidak terlalu banyak mempengaruhi di sektor real ya, di industri real ya. Karena kita lihat surplus kita selama beberapa tahun terakhir ya, 40 sekian bulan itu tetap majoritinya tetap ada barang-barang komoditas gitu. Bukan-bukan barang-barang yang terkait dengan hasil produk industri manufaktur. Jadi ini tidak akan terlalu berpengaruh terhadap serapan tenaga kerja atau mempertahankan tenaga kerja kita. Mengingat di industri komoditas, serapan tenaga kerjanya jauh lebih rendah daripada industri manufaktur. Dan kita mesti melihat dalam angka yang lebih detil bahwa kebahagiaan kita terkait dengan konsistensi surplus keberdagangan kita ini harusnya juga melihatnya secara lebih detil terhadap produk-produk apa, terhadap manufaktur apa, atau terhadap komoditas apa. Nah kita lihat komoditas non-migas yang selama ini menjadi primadona Indonesia masih tetap merajai. Kita lihat barang-barang tambang, kita lihat CPO dan ada emas hitam baru, nikel kita. Ini menjadi salah satu yang memang barang yang sudah given ke Indonesia ya, tapi value added-nya juga tidak terlalu tinggi. Nah kita harus lihat juga importasi yang kita datangkan dari China juga sangat-sangat besar meskipun ekspor kita ke China juga besar. Tetapi kita mesti membandingkan eksportasi kita ke China, Tiongkok ya, Tiongkok Amerika dan India yang saat ini merajai itu produk-produk komoditas gitu. Sementara mereka masuk ke Indonesia dalam bentuk produk-produk barang intermediate dan barang-barang yang sudah jadi dari produk-produk manufaktur. Nah ini mestinya menjadi salah satu koreksi kita bahwa terdapat salah satu trend di Indonesia terkait dengan produk-produk ekspor kita. Meskipun merajai, memperkuat neraca perdagangan kita, tetapi secara real dampak kepada ketenang kekerjaan kita rendah. Nah saya akan tanyakan juga ke Pak Danang, apa kiranya perlu diantisipasi oleh para pelaku usaha yang mana apabila nantinya di tahun 2024 kita ataupun neraca dagang kita mengalami kondisi yang defisit? Silahkan Pak Danang. Ya kondisi defisit itu mungkin juga tidak terlalu banyak nanti ya, mengingat kita memiliki juga cukup banyak produk-produk ekspor yang akan menguat di tahun depan terkait dengan hilirisasi nikel, otomotif, dan produk-produk elektronik. Tapi ini asumsi-asumsi ya, tapi kita masih perlu memikirkan bagaimana penguatan industri dalam negeri terkait produk-produk yang intermediate karena ini barang-barang penting untuk kita bisa memproduksi produk-produk ekspor non-komoditas gitu. Nah salah satu policy yang harus kita benar-benar jaga adalah bagaimana meningkatkan produktivitas manufaktur kita sehingga kita bisa bersaing ke luar negeri. Nah kalau itu terjadi maka surplus dari perdagangan kita, neraca perdagangan kita akan jauh lebih baik daripada sekedar kita menggantungkan pada produk-produk komoditas. Karena produk-produk komoditas persis seperti yang diproyeksi oleh Mas Andri tadi akan terus menurun setiap tahun baik secara value ataupun secara kuantiti gitu, secara volume ataupun secara value karena permintaan juga akan menurun terhadap produk-produk buat kebara, produk-produk CBO. Nah kita mesti mengarahkan kebijakan negara ini kepada hilirisasi, kepada produk-produk yang langsung bisa dipakai oleh konsumen dan ini menjadi bagian penting karena kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dalam konteks regulasi. Tetapi ini juga menjadi inisiasi-inisiasi korporasi supaya mereka bisa benar-benar mengeluarkan produk-produk yang semakin berkualitas, semakin reasonable harganya sehingga bersaing dengan Tiongkok. Mas Andri ya, saat ini produk-produk hilir kita secara harga dan secara kualitas ya kita harus bilang bahwa kita masih kalah lah dengan negara-negara ASEAN terutama Tiongkok. Nah ini Mas yang menjadi concern besar kita. Kita mulai harus menggeser polisi nasional atau kebijakan dalam lagi untuk meningkatkan produk-produk hilir. Kita tidak bisa sepenuhnya terus-menerus bangga atau happy dengan neraca pedagangan kita yang surplus tetapi surplusnya ditopang oleh produk-produk komoditas. Tidak bisa. Harus dalam waktu cepat menggeser keunggulan kita, komparatif indeks kita di sektor-sektor manufacture. Itu Mas Bram.